Intro Shalom Terima kasih untuk semangatnya Terima kasih untuk bersama-sama ada di rumah Tuhan Bapak Ibu Saudara Manusia itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda Saya punya kemampuan mungkin mengangkat beban Tidak lebih dari 15 kilo Dan ada Bapak Ibu Saudara yang punya kemampuan mungkin bisa mengangkat 50 kilo Dan kemampuan manusia sangat berbeda-beda Kalau Saudara mungkin melihat saya Karena ini mendekati jam makan siang Biar lapar dulu Dikenyangkan firman Tuhan dulu Kalau Saudara melihat saya mungkin Berkata kalau saya makannya sedikit Saudara pasti gak percaya Padahal sedikit sekarang Bapak Ibu Saudara Tapi saya katakan sedikit pun Saudara gak akan percaya Tapi kalau yang ngomong itu pendeta Dwi Saya makannya sedikit Pendeta Dwi yang disana bukan yang disini Saudara pasti akan percaya Karena badannya lancir kurus Bapak Ibu Saudara Kalau ini dengan Pak Gosal Dibilang makannya sedikit orang gak percaya Nah itulah makanya kemampuan kita berbeda-beda Nah yang menarik Bapak Ibu Saudara Stephen Covey di dalam bukunya Seven Habits Tujuh Kebiasaan Manusia Menerangkan ada tiga hal tentang kemampuan manusia Yang pertama bahwa manusia itu Dari mulanya tergantung Dependent Dan yang kedua manusia itu Mandiri Independent Dan yang ketiga Manusia itu Interdependent Artinya saling-saling Win-win solution dan lain sebagainya Snergy nam Nanti kita belajar itu Nah Sebelum Stephen Covey menuliskan itu Jauh Ribuan tahun mungkin Sebelum Stephen Covey lahir Alkitab Sudah memberikan gambaran hal yang luar biasa tentang hal itu Makanya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara bersama dengan kita Membuka dalam kisah para rasul pasal yang ketiga Ayat yang sungguh terkenal Alat ayat yang luar biasa Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara kadang-kadang salah menyegapi ayat ini Saya pertamanya juga salah Bapak Ibu Saudara Kisah para rasul pasal yang ketiga Ayat yang pertama sampai yang ke sepuluh Saya suka Kalau firman Tuhan Saya baca di angka yang genap Bapak Ibu Saudara di angka yang ganjil sampai seterusnya Saya di angka yang ganjil Bapak Ibu Saudara di angka yang genap Kisah para rasul pasal yang ketiga Ayat yang pertama Tolong ditayangkan di LED Petrus menyembuhkan orang lumpuh Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang Yaitu pukul tiga petang Naiklah Petrus dan Yohanes kebaid Allah Ayat yang kedua Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes tidak masuk kebaid Allah Ia meminta sedekah Lihatlah kepada kami Tetapi Petrus berkata Mas perak tidak ada padaku Tetapi apa yang aku punyai Kuberikan kepadamu Demi nama Yesus Orang Nasaret itu berjalanlah Ia melonjak berdiri dan lalu berjalan kian kemari Dan mengikuti mereka ke dalam baik Allah Berjalan dan melompat-lompat Serta memuji Tuhan Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk Meminta sedekah di gerbang indah baik Allah Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya Amen Alur cerita ini mudah kita tebak Bapak Ibu Saudara Saya ingin mempraktekan buat Saudara Ada seorang pengemis yang lumpuh Sejak lahir dan dia selalu duduk di depan gerbang baik indah Bayangkan ini gerbang baik indah Dan orang itu duduk meminta Setiap hari kata firman Tuhan Setiap hari dia dibawa ke gerbang baik Allah Dan meminta Setiap hari Saudara Ini kenapa menunjukkan bahwa sebenarnya Saya ingin sampaikan ini untuk mempermudah Bapak Ibu Saudara dan saya Untuk menyampaikan cerita ini bahwa Ketika orang Pukul tiga petang Selalu duduk di tempat gerbang baik Allah Saudara mengerti dan saudara harus tahu bahwa gerbang baik Allah itu Membedakan antara Bagi orang Yahudi Antara orang kafir Dengan orang yang bukan kafir Jadi ketika orang mau masuk Ke gerbang baik Allah Dia harus melewati itu Kalau dia bukan orang Yahudi Dia tidak boleh masuk Tapi kalau dia orang Yahudi Dia masuk Dan Dia harus memberikan sedekah Cilakanya Bapak Ibu Saudara Hal memberi sedekah ini Oleh orang farisi Sebagai satu jasa besar Dan digunakan untuk memperoleh nama harum Sebagai bentuk pencitraan dirinya Makanya Yesus Di dalam Matius pasal 6 Tentang memberi sedekah Dia mengecam Persembahan yang seperti itu Nah Dari sinilah Orang yang lumpuh itu Bapak Ibu Saudara Hidupnya Selalu tergantung Dengan orang Itu yang saya namakan Tergantung Yang dependen Orang yang tergantung Dengan orang lain Dia setiap hari Duduk di tempat itu Dia mengharapkan Sesuatu dari orang lain Hidupnya Benar-benar tergantung Kepada orang lain Dia datang ke tempat itu pun Dia harus dipikul Oleh orang-orang Oleh sahabatnya Dan keluarganya Itu kenapa saya katakan Dependent Atau tergantung Kepada orang lain Mungkin kotba ini keras Buat kita hari ini Orang kalau tergantung Kalau tidak dibantu Tidak bisa apa-apa Bapak Ibu Saudara Fase ini Kita semua pernah mengalami Fase ini Setiap kita pernah mengalami Kita pernah bayi Dan ketika bayi Semuanya butuh Pertolongan Semuanya butuh Ditolong Semuanya butuh Dikerjakan Selalu diawasi Selalu diajar Tidak bisa diminta Tanggung jawab Selalu Selalu apa yang Dia kerjakan Melibatkan orang lain Belum mengerti kebenaran Orang yang tergantung Belum mengerti kebenaran Karena memang otaknya Berkembang Selalu diingatkan Selalu diingatkan Cilakanya Kalau ini masuk Di dalam kehidupan rohani Orang yang tergantung Dalam kehidupan rohaninya Selalu diingatkan Apakah kamu sudah Memberi persembahan Apakah kamu sudah Memberi persepuluhan Apakah kamu sudah Sebagainya Apakah kamu sudah berdoa Apakah kamu sudah Membaca firman Tuhan Alkitab mencatat Bahwa disini Alur cerita ini Dikatakan ada seorang Yang benar-benar lumpuh Dan membutuhkan Orang lain Kita kecil Kita pernah seperti itu Bahkan dalam fase Kehidupan rohani pun Kita seperti itu Semua orang Pernah dalam fase Yang seperti itu Dalam kondisi kehidupannya Dalam berhidup pun Dalam kehidupan rohani Seperti itu Itu makanya Kalau orang Yang masih Belum bisa Berdiri Masih lelumpuh Kita bicara dulu Tentang Makna kiasan Dari lelumpuh Adalah gambaran Ketidakmampuan orang Memberdayakan dirinya Dia akan selalu Tergantung orang lain Dalam kehidupan rohani pun Bahkan Ketika membaca firman Tuhan pun Firman Tuhan Yang merupakan Sebuah perintah Dia pikir Apa yang dia Diperintahkan Tuhan Dia pikir Untuk kebaikan Tuhan Bukan untuk kebaikan Dia sendiri Bahkan orang Yang tergantung Seperti ini Ketika hidup Di dalam kehidupannya Dia selalu Berpusat kepada Dirinya sendiri Apa yang dia kerjakan Apa yang dia lakukan Apa yang dia ingini Dia selalu terpusat Kepada dirinya sendiri Gak peduli dengan orang lain Gak peduli dengan lingkungan Gak peduli dengan keluarga Gak peduli dengan semua orang Semuanya untuk Kepentingannya dirinya sendiri Orang lumpuh kan begitu Dia duduk disana Dia hanya meminta sedekah Dan itu tentu Kepentingannya sendiri Dan orang yang dilakukan Orang yang datang kepada dia Semuanya Untuk aku Itu makanya Kalau orang yang rohaninya Sama lumpuh pun Firman Tuhan Yang datang kepada dia Dia pikir Bahwa firman Tuhan itu Kepentingannya Bukan untuk dia Tapi kepentingannya katanya Untuk Tuhan Kami bergumul dengan anak kami Yang kedua Bapak Ibu Saudara Kalau hari minggu diajak Pergi Dia tahu Senang Tapi ketika sudah sampai Disitu Dia akan berontak Dan tiga minggu ini Kami bergumul Saya dua minggu yang lalu Harus ikut Jari murid sekolah minggu juga Saya memperhatikan Bahwa anak kecil Kalau disuruh Untuk melakukan sesuatu Dia berpikir Bahwa apa yang disuruh Kepada dia Dia pikir Untuk orang yang menyuruhnya Padahal itu Untuk kepentingannya dia Orang yang lumpuh Secara rohani Akan seperti itu Bapak Ibu Saudara Orang yang dependen Orang yang tergantung Secara rohani Dia akan seperti itu Selalu diingatkan Selalu diingatkan Eh selalu diingatkan Apa-apa sedikit Tolong aku Tolong aku Kami hamba Tuhan It's okay Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara Tapi bagi kami Ketika melihat Hal yang seperti itu Itu adalah sebuah Pergumulan yang hebat Kami senang Kami bersuka cita Kalau melihat Jemaah Tuhan itu yang Wow Yang tidak tergantung Itu makanya Kalau kita melihat Bahwa Apa yang dikerjakan Apa yang dilakukan Kita melihat hari ini Pelayanan Rasul Petrus Dan Yohanes ini Dari banyak Ada satu buku Yang mencatat Bahwa ini adalah Sebuah acuan Dari pelayanan gereja Gereja tidak boleh Tertutup mata Telinga hati Dengan jeritan Orang yang seperti ini Itu makanya Gereja tidak Memberikan sebuah Kemudahan Tetapi gereja kita Hari ini Mempunyai program Yang menyeluruh Program yang menyeluruh Saudara tahu Kalau saudara baca di warta Akan ada banyak hal Yang dikerjakan gereja ini Dan itu menolong Kita semua Untuk tidak lumpuh Secara rohani Sorry kalau ini keras Tapi harus disampaikan Seperti ini Itu makanya Kita melihat Bahwa kehidupan kita Kehidupan orang ini Menandakan bahwa Sebenarnya Kita amasih Kita atau pernah Kalau belum pernah Enggak mungkin Tapi pernah Kita ada dalam fase Yang seperti itu Tapi itu bukan Tujuan akhir Dari kehidupan kita Tuhan mau Enggak yang seperti itu Kisah ini Menggambarkan begini Ketika orang lumpuh itu pun Dan kemudian Ayat 6 dan ayat 7 Dikatakan begini Tetapi Petrus berkata Emas perak Tidak ada padaku Tetapi apa yang Kupunyai Kuberikan kepadamu Dalam nama Yesus Orang Nasaret Berjalanlah Lalu ia memegang Tangan kanan orang itu Membantu dia Berdiri Seketika itu Kuatlah Dan mata Kaki orang itu Fase Dari kehidupan orang Yang tergantung Dan kemudian Dia harus mandiri Kita harus tahu Kita gak boleh Dalam fase yang seperti itu Dalam fase Mandiri ini pun Bapak Ibu Saudara Ada hal Yang Harus kita perhatikan Pemberdayaan Orang lumpuh itu Yang dilakukan oleh Rasul Petrus Dan Rasul Yohanes Bukan karena dia Tetapi karena Tuhan Karena Yesus sendiri Itu makanya Kalau kita melihat Dalam kehidupan kita Dalam fase ini Orang yang dalam fase ini Orang yang mandiri Orang itu mulai dapat Berdiri sendiri Tidak perlu dibantu Melakukan segala sesuatu sendiri Mengerti kewajibannya Tidak perlu diajari Bisa diminta Pertanggung jawaban Tetapi Kebanyakan Orang dalam fase ini Dia hidup Juga untuk dirinya sendiri Kebanyakan Dari fase yang seperti ini Dia tidak peduli Dengan orang lain Kebanyakan orang yang fase Dalam seperti ini Kemampuannya Dia pikir Aku ngurus diriku sendiri aja Susah Kok ngurusin orang lain Tetapi dia gak ngerepotin orang Gak ngerepotin kita Bapak Ibu Saudara Tetapi dia hidup Dalam dunianya sendiri Aku mampu Karena aku pikir Aku semua Aku bisa lakukan Orang seperti ini Tidak bisa diandalkan Untuk dimintain pertolongan Fase seperti ini Kadang-kadang adalah fase Kehidupan Saya harus akui Saya pun kadang-kadang Dalam seperti itu Tapi fase itu Kita belajar sedikit Padahal sepertinya Sebenarnya Tuhan gak inginkan Fase yang seperti itu Itu makanya disana Dikatakan disinggung Emas perak Tidak ada padaku Dalam artian Orang sering Melihat Dalam konteks ini Dikatakan bahwa Luar biasa Rasul Paulus Sama sekali tidak memiliki Emas dan perak Rasul Petrus dan Yohanes Mereka tidak memiliki Kekayaan Tapi kekayaannya Jauh melebih dari hal itu Itu makanya Sedikit kita belajar Bahwa dalam sejarah Kuno bangsa itu Bapak ibu saudara Emas itu adalah logam Sesuatu yang Sangat penting Sesuatu yang Sangat dihormati Dan itu diberikan Kepada raja Atau persembahan Itu makanya Petrus katakan disini Emas dan perak Tidak ada padaku Tetapi kamu Yang seperti itu Rasul Petrus Ingin menjelaskan Begini Kamu harusnya Hidup gak seperti itu Tapi kamu harusnya Hidup Bangkit Karena ada Yesus Di dalam kehidupan kita Nanti kita belajar itu Harusnya Kamu bisa seperti itu Nah kita sedikit belajar Sebenarnya dari hal ini Bahwa kehidupan kita Di dunia ini Saya lagi belajar Berapa buku Yang saya baca Tentang hal Tentang ini Bahwa sebenarnya Orang yang mandiri Hari-hari ini Itulah yang dicari orang Tetapi sebenarnya Esensi dari kekristenan Kehidupan yang independen Itulah Kehidupan yang juga Tidak di Dikehendaki Tuhan Dalam kehidupan kita Kehidupan yang seperti itu Yang tidak dikehendaki Tuhan Karena orang yang independen Orang yang sendiri Dia hidup Untuk dirinya sendiri Dia hidup Untuk kemauannya sendiri Dia hidup Untuk apa yang dia ingini Tanpa memperdulikan orang lain Tanpa mau tahu Kehidupan orang lain Rancangan Tuhan Dalam kehidupan kita Gak seperti itu Rancangan Tuhan Dalam kehidupan kita Matius katakan Kamu adalah garam Dan terang dunia Supaya bisa dinikmati orang Tetapi hari ini Betul Banyak orang Kristen Tidak dalam fase yang seperti itu Mereka fase yang berdiri Tetapi keberdiriannya Digunakan untuk kepentingannya sendiri Bukan untuk kepentingan kerajaan Tuhan Firman Tuhan ini juga Untuk saya Bapak Ibu Saudara Kadang kita dalam fase yang seperti ini Tuhan tidak berjanji Membuat kita kaya dalam materi Tetapi Tuhan Menjanjikan Kita kaya Di dalam dia Materi Materi Kemampuan manusia Tidak ditentukan Oleh seberapa dia punya materi yang banyak Tetapi kemampuan manusia Ditentukan Di dalam dirinya sendiri Itu makanya Di dalam bukunya Jeffrey Ramad katakan begini Dalam bukunya Permainan Cantik Dikatakan begini Keberhasilan seseorang Tidak ditentukan Dari apa yang dari luar Tetapi keberhasilan seseorang Ditentukan Dari dalam dirinya Dari dalam dirinya Siapa yang ada di dalam dirinya Itu makanya Kekayaan orang Kristen Bukan bersifat materi Tetapi kekayaan orang Kristen Adalah siapa yang ada di dalam dirinya Kalau Tuhan yang ada di dalam diri kita Maka kehidupan kita pun Akan dipimpin dalam Kasih Tuhan Manusia Mungkin bisa meraih kekayaan berlimpah Tetapi Tuhan Inginkan adalah Pembentukan karakter Proses dari kehidupan karakter kita Itu makanya Gambaran dari kita ketika belajar Dalam kita perjanjian lama Ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel Terlalu mudah mungkin Bagi Tuhan untuk mengeluarkan bangsa itu Dan mengambil ke tanah-keanaan Tetapi Tuhan Ingatkan Tuhan Tuhan izinkan mereka ada di padang gurun Supaya berbicara tentang Mentalitas kehidupan mereka dibaharui Dan mentalitas itu berbicara Pertumbuhan karakter Berbicara kehidupan sehari-hari Berbicara bagaimana kehidupan Yang harusnya berjalan bersama dengan Tuhan Orang yang mandiri Seringkan terjebak Bahwa saya bisa melakukan Segalanya Karena saya Orang mandiri Sering terjebak Dia bisa melakukan segala sesuatunya Dia pikir karena Di dalam kehidupannya Dan kita harus tahu Bahwa di kolong langit ini Tidak ada nama lain yang punya kuasa Selain Tuhan Yesus Kadang orang mandiri Tidak bisa mengerti hal yang seperti itu Satu kali Bapak Ibu Saudara Saya baca artikel Beberapa tahun sebelum kematiannya Saudara Ada yang suka The Beatles Saya salah satu yang suka The Beatles Bapak Ibu Saudara Sebelum kematiannya Beberapa tahun Sebelum kematiannya John Lennon Salah satu personel dari The Beatles Dalam wawancara bersama American Magazine Dia sesumbar dan berkata seperti ini Kekristenan akan berakhir Kekristenan akan segera menghilang dan lenyap Dia katakan Saya tidak perlu berdebat mengenai kekristenan Saya yakin akan lenyap dan berakhir Lebih lanjut John Lennon berkata Yesus sudah oke Tetapi dia seorang yang terlalu sederhana dan merakyat Hari ini kita Dia katakan The Beatles Lebih terkenal daripada Yesus katanya Sambil menantang Ia kemudian membuktikan Membuat sebuah konser di hari minggu Dia katakan Silahkan anda buktikan Mana yang lebih banyak dikunjungi orang Konser kami The Beatles Atau ibadah minggu yang diadakan gereja Benar apa yang dikatakan John Lennon Yang lebih banyak datang Adalah ke konser The Beatles Dan yang menghadiri ibadah minggu di gereja Tidak ada separuhnya Tapi apa fakta yang terjadi ketika John Lennon mengatakan Bahwa The Beatles lebih terkenal dari Yesus Dan kekristenan akan berakhir Faktanya Di tanggal 8 bulan 12 tahun 80 Di apartemennya di New York John Lennon ditembak empat kali Oleh Mark David Sutman Adalah yang seorang penggemarnya Dibawa ke rumah sakit Dengan segala apa yang dipunyai Rumah sakit Dan segala apa yang dipunyai oleh manusia Tidak bisa menyelamatkan kehidupan John Lennon Hari ini Kebanyakan orang Yang independen Berpikir bahwa dia Mampu melakukan semua Bahkan silakanya Kalau Alkitab berkata Kita hidup bukan hanya dari roti saja Tetapi kita hidup dari firman Tuhan Silakanya hari ini orang berkata Aku juga bisa hidup tanpa firman Tuhan Wow Orang yang mandiri Kadang-kadang Hidupnya dipenuhi dengan keangkuhan Orang kalau bisa Hidup yang mandiri Memang itu baik Tetapi jangan sampai terlena Kita gak perlu Tuhan Saya mau katakan bahwa Di kolong langit ini Selama kita masih ada di bumi ini Ada satu pribadi Ada satu nama Yang menguasai semuanya ini Dan kita harus mengerti bahwa Keberadaan diri kita Dari fase ketergantungan Menjadi fase yang independen Itu semua karena kita harus tahu Bahwa ada campur tangan Tuhan disana Itu makanya kehidupan kekristianan Itu makanya kehidupan kekristianan Gak cukup dengan hanya fase yang tergantung Gak cukup dengan fase yang mandiri yang independen Tetapi fase yang lebih harus dikerjakan adalah fase interdependen Artinya Kalau di dalam bahasa kekristianan Fase dimana kita harus berbuat Nah pertanyaan buat kita adalah Dalam fase yang seperti ini Dalam kehidupan yang seperti ini Kita harus mengerti bahwa Pertanyaannya Kalau dalam konteks kisah dari kisah para rasul ini Dari apa yang kita baca tadi itu Dari orang yang tergantung Kemudian dia disembuhkan oleh karena kasih Tuhan Dan dia mengalami hal yang ajaib Perhatikan ayat 8, 7, 8, 9 dikatakan begini Ia melonjak berdiri Lalu berjalan kian kemari Mengikuti mereka ke dalam baik Allah Berjalan dan melompat serta memuji Tuhan Seluruh rakyat itu melihat Dan berjalan sambil memuji Tuhan Apa yang maksud tujuan dari kesembuhan orang itu Tidak lain adalah untuk kemuliaan Tuhan Itu makanya Orang yang kalau sudah hidupnya mengerti bahwa Kemandiriannya itu tidak cukup sampai disitu Dia harus melakukan sesuatu Artinya bahwa kehidupannya harus berbuah Kita harus tahu Fase ini Orang yang seperti ini Adalah orang yang bisa bersinergi Artinya bahwa Apa yang diterima Dari dia yang pertama duduk di depan gerbang Baik Gerbang indah Dia menjadi pribadi yang mandiri Tidak cukup seperti itu Dia harus tahu Bahwa apa yang dia lakukan Dia terima di dalam kemandiriannya itu Harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan Harus dikerjakan untuk bersama-sama mempermuliakan Tuhan Dan harus disaksikan untuk kebaikan bagi banyak orang Itu makanya Kemuliaan Tuhan Kesembuhan itu Menjadi tanda Bagi kehidupannya Bahwa dia pun harus mempermuliakan Tuhan Orang yang sinergi itu Saya suka sepak bola Bapak Ibu Saudara Ada satu pemain Kalau sudah dikontrak Klub besar dan Gajinya sudah ratusan miliar Dia tidak akan senang Dalam posisi menjadi Di bangku cadangan Keinginannya Passionnya Semangatnya Dia harus bermain Perhatikan Orang yang Pemain profesional Dengan gaji yang ratusan miliar itu Dia tidak akan senang Duduk melihat temannya bermain Tetapi kalau orang yang punya pola pikir disini Buat apa aku main Duduk saja Gajiku kan sama Tidak dikurangi Biarlah mereka yang capek Tapi kalau orang dalam fase yang ketergantungan Saling tergantung disana Dia akan berpikir Tidak bisa Aku harus Kemampuanku Yang apa yang aku miliki Harus aku gunakan Meskipun Ketika dia selesai bermain Harus berjerilah Perlu kelas Keringat Kecapaian Tapi itu menjadikan Sebuah kebanggaan Dan orang yang mandiri pun Kalau orang dalam fase yang mandiri Dalam seperti itu Dia akan berpikir begini Sudahlah Gak apa-apa Yang penting aku kan sudah terima gaji segini Tapi orang yang di dalam fase mandiri Dia gak akan seperti itu Gairahnya Untuk menjadi bersama-sama dalam sebuah permainan Kemuliaan Tuhan Itu harus dinyatakan oleh kita Pertanyaan buat kita Apakah hari ini Saya ada dalam fase disana Atau saya fase disitu Atau saya fase disini Saudara dan saya yang harus mengerti itu sendiri Kita harus tahu bahwa Itu yang terjadi dalam kehidupan kita Orang yang dalam fase Saling tergantung ini Orang yang mempunyai sinergi senang Dengan hasil yang besar Dia tahu sendiri Meskipun dia bisa melakukannya sendiri Tapi dia tahu Kalau dia bergabung Dengan banyak orang Itu akan menjadikan sebuah hal yang lebih jauh Lebih besar Berani berkorban Orang yang seperti ini Tidak merasa tersaingi dengan orang lain Suka berbagi Dan yang ajaib Orang seperti ini pasti mengerti kebenaran Pertanyaan dalam hidupnya Karena dia berbagi Bisa memahami Orang yang seperti ini Bisa memahami Segala sesuatu dari sudut pandang yang lain Orang yang seperti ini bisa melihat Dari cara bagaimana orang melihat yang lain Itu makanya ayat yang kita baca tadi Dia orang yang lumpuh ini Melompat-lompat dan memuliakan Tuhan Dan kita tahu Orang yang seperti ini Untuk menyenangkan orang Ayat ini Dalam perlindungan saya Sebenarnya ada dalam kuncinya Ada di ayat 4 Perhatikan begini Mereka menatap dia Petrus Mereka menatap dia Dan Petrus berkata Lihat Kepada kami Perhatikan kata lihat itu Kata lihat itu Menunjukkan Memakai sebuah kata Di dalam bahasa Yunani Artinya BLEPO Kata melihat Artinya bahwa Kata BLEPO itu Mempunyai pengertian Bukan hanya dilihat Begini Tetapi dicermatinya Saya ingin katakan begini Petrus Ketika dia berkata Kepada orang yang duduk disana Dia berkata Lihatlah Kepada kami Bukan secara fisik Dia berkata Lihat kepada kami Tetapi Lihat Cermati hidupku Siapa aku dulu Dulu Aku nelayan Yang gak berguna Dulu Aku memang orang yang Tidak berpendidikan Kata kita Para rasul Orang yang tidak Berpendidikan Orang yang bodoh Dulu aku Orang yang sama Seperti kamu Yang tergantung Tetapi Lihat Memang Cermati aku Aku tidak punya Apa-apa Amas Segala kekayaan Dia tidak aku punyai Tapi yang aku punyai Aku punya iman Di dalam Yesus Maka engkau Kalau engkau Mencermati aku Bangkit ikut aku Wow Saya yakin Dia ikut Petrus Pada saat itu Cermati dalam kehidupan kita Lihat dalam kehidupan kita Dalam fase apa kita hari ini Apakah kita fase yang seperti itu Atau fase yang kedua Atau kita ada dalam fase yang ketiga dalam kehidupan kita Itu akan menolong kehidupan kita Untuk mengerti Bahwa Orang Yang sudah dalam fase Berbuah Dia akan bisa memahami orang Dia akan bisa melihat persoalan Dari sudut lain Dan orang seperti ini Akan cakap dalam segala sesuatu Orang yang seperti ini Akan mempunyai pertanyaan Mengerti mengapa Mengerti perintah Tuhan Mengerti kebenaran Artinya Perintah yang Tuhan berikan dalam hidupnya Itu bukan kepentingannya untuk Tuhan Tapi kepentingannya untuk dirinya sendiri Orang yang sudah seperti ini Mengerti kebenaran Ketika diminta firman Tuhan Kasihilah musuhmu Dia akan mengasihi Kalau orang yang seperti ini Diminta Tuhan Ampuni orang yang bersalah kepada kamu Orang yang seperti ini akan mengampun Tapi orang yang Dalam fase yang tergantung Dalam fase yang mandiri Kalau dikatakan sebuah perintah datang kepada dia Dia pikir Kepentingannya untuk orang yang memerintah Tapi kalau orang yang sudah berbuah di dalam hidupnya Apa yang diperintahkan Tuhan Dia tahu Bahwa kepentingannya Itu untuk dirinya Bukan untuk orang yang memerintah Itu makanya dalam hidupnya Dia katakan Mengapa Dia tahu Dalam kehidupannya Mereka mengerjakan Segala sesuatu Karena tahu Mengerti Mengapa saya mengerjakannya Karena saya kerjakan itu Kepentingannya Hari ini kalau kita bahas Dalam fase Saya sudah berbuah Sudah waktunya Saya melakukan ini Gereja ini memfasilitasi Bapak ibu saudara Dengan program yang baru ini Supaya saudara bisa hidup Di dalam berbuah Mengerti kenapa saya ada di tempat ini Mengerti kenapa saya beribadah Mengerti kenapa saya ada Tuhan Dalam hidup saya Dan itu harus saya sampaikan kepada orang Letaknya dimana Untuk kebaikan kita Letaknya mujizat itu ada dalam kehidupan kita Kalau kita berjalan seperti ini Bapak ibu saudara Itu makanya Petrus katakan Lihat Lihatlah kepada kami Mas perak memang tidak ada pada aku Tapi aku punya Tuhan Maka kata firman Tuhan disini Ayat yang 10 Lalu mereka mengenal dia Sebagai orang yang biasanya Duduk meminta Sedekah di gerbang baik Allah Sehingga mereka tajub Dan tercengang Tentang apa yang telah terjadi Kepadanya Orang yang mengerti kebenaran Orang yang hidup dalam jalan Tuhan Orang yang hidup berjalan bersama Tuhan Harusnya Mujizat dalam kehidupannya Itu adalah hal yang biasa Tidak pernah merasakan mujizat Saya ulang Orang yang biasa Orang yang biasa berjalan bersama dengan Tuhan Melakukan apa yang Tuhan mau Hidup bersama dengan Tuhan Dia melakukan apa yang Tuhan mau Dia tahu bahwa kehidupannya Sehari-hari Menikmati mujizat Tuhan Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan Tidak ada amin Bapak ibu saudara Orang yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan Itu pasti menikmati mujizat Tuhan Bapak ibu saudara Beda dengan orang yang di ayat 10 Yang dikatakan Orang-orang di sekitarnya Mereka heran dan mereka tercengang Karena mereka apa yang dikerjakan Petrus Bagi mereka sesuatu yang ajaib Wah Orang yang lumpuh dari lahir dikatakan Dibuat bisa berjalan Dibuat bisa memuji Tuhan Dibuat menjadi hal yang luar biasa Bagi orang Bagi orang lain Mereka heran Lu kok bisa Tapi bagi Petrus dan Yohanes Karena dia biasa berjaul dengan Tuhan Biasa berjalan dengan Tuhan Itu bukan hal yang luar biasa Karena aku setiap hari Menikmati mujizat bersama dengan Tuhan Disitu Letak orang yang sudah hidup berbuah Dia setiap hari mengerti Bahwa hidupnya Setiap hari Adalah mujizat dari Tuhan Bagaimana kehidupan kita Apakah kita Mau menikmati mujizat Temporal Yang kalau sakit berdoa Tuhan Yang kalau bergumul dengan masalah keluarga berdoa Tuhan Yang kalau mengalami masalah dalam pekerjaan berdoa Tapi ingat Kisah ini di akhirnya menunjukkan bahwa Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan Itu setiap saat Tidak heran dengan mujizat Makanya kehidupannya Orang yang berbuah Makanya kehidupannya Meskipun tekanan itu datang Meskipun tantangan itu datang Meskipun ujian itu datang Dia tetap akan bisa enjoy menikmati ini Karena dia tahu Bahwa di dalam dirinya Ada Tuhan Karena dia tahu Dia mengerti kebenaran Bahwa kehidupannya Selalu berjalan bersama dengan Tuhan Makanya Setiap hari Dia hidup Bergaul dengan Tuhan Dan menikmati Kasih Tuhan Saya akhiri dengan sebuah kisah nyata Sebenarnya ini kesaksian istri saya Bapak Ibu Saudara Saya ceritakan buat Bapak Ibu Saudara Karena selama saya ada disini Di gereja ini Istri saya belum pernah cerita itu Kalau saya sempat mendengarkan istri saya berkotbah Dia belum pernah menceritakan hal ini Dia punya teman Waktu sekolah Di Sati Temannya ini Yang ingin sekolah Gak punya biaya Sampai akhirnya dia tulis di koran Dan ada orang Satu keluarga yang Tergerak untuk membiayai dia Dan akhirnya Dibiayai sampai selesai Tapi bukan itu yang saya mau ceritakan Satu kali Mereka Istri saya dan temannya ini Ditelepon oleh Orang Surabaya Orang Surabaya Yang membiayai Ditelepon dan kemudian Istri saya dan Temannya ini berkunjung ke rumah Keluarga ini Ketika mereka berkunjung Disambut sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara Ya Dibuat Nyaman begitu Dua hari disana Dan ketika paginya Selesai sarapan Di meja kerja Bapak ini Ada tumpukan amplop Tinggi Istri saya iseng Kemudian bertanya begini Dia pegang amplop itu Dipikir lamaran pekerjaan Bapak Ibu Saudara Kamu boleh buka Amplop itu Om juga Belum sempat membukanya Jadi tolong kalian Kalau punya waktu Juga buka saja Dicatat dari siapa Oh dengan excited Mereka melakukan Ternyata Bapak Ibu Saudara Amplop yang katanya Segini itu Itu semuanya ucapan Terima kasih Dari berbagai Dari Yatim piatu Dari orang yang dibiayai Dari orang yang dibantu Dari orang yang Selain sebagainya Kemudian Dari cerita itu Selesai cerita itu Kemudian Om ini kemudian selesai Dan kemudian mereka duduk Dia ceritakan begini Tuhan Memberkati kehidupan saya Dari yang Dari usaha Yang semua orang Pikir itu Tidak berguna Dirangkai Menjadi sebuah Hal yang berguna Sudah tahu Besi-besi yang Tidak punya harganya itu Dirangkai sama dia Dengan anak buahnya Dan kemudian Dikirim ke perusahaan Kalau saudara mungkin Naik motor Salah satu Under dealnya Pasti mulainya dia Kalau saudara naik mobil Pasti under dealnya Salah satu dari dia yang Buat Dia katakan Barang yang saya beli ini Saya kumpulkan ini Dari satu paket ini Harganya cuma 2.500 Tetapi saya jual di perusahaan Bisa menjadi puluhan ribu Dan perusahaan itu Kalau kita memperbaiki motor Menjadi ratusan ribu Jadi cerita itu Saya yang mendengarkan Saya merinding Bapak Ibu Sudah Dia katakan begini Tuhan memberkati Kehidupan saya Dengan hal yang Tidak berguna ini Dengan kecukupan Yang seperti ini Saya Akan selalu Merasa berdosa Kalau itu Tidak saya bagi Kepada orang Yang membutuhkan Orang kalau hidupnya Berbuah Tujuan hidupnya Adalah menjadi berkat Bagi orang Kehidupan kekristenan Adalah kehidupan Yang harusnya jadi berkat Karena firman Tuhan Katakan Kamu Adalah terang Dan garam Dunia ini Tuhan Yesus Berkati Terima kasih telah menonton